Hujan pertama di awal musim pergantian yang mengguyur wilayah Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta pada Rabu 27 September malam membuat ratusan hektare tanaman bawang merah di Kecamatan Sentolo kebanjiran. Petani terpaksa panen lebih dini guna mengurangi kerugian besar. Seperti inilah kondisi area persawahan di Dusun Pendem, Desa Serikayangan, Sentolo, Kulonprogo, Yogyakarta, pasca diguyur hujan besar. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah tersebut sejak Rabu malam membuat area persawahan di desa ini terendam banjir. Padahal persawahan yang mayoritas ditanami bawang merah ini tinggal menunggu masa panen. Akibatnya sejumlah petani terpaksa memanen lebih awal tanaman bawangnya yang masih berusia 55 hari. Tindakan ini untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar. Pasalnya, jika dibiarkan terendam air, dipastikan bawang akan cepat membusuk. Dipastikan pula, berbagai penyakit seperti jamur tempe dan penyakit trotol akan cepat menyerang pasca tanaman bawang merah terendam banjir. Para petani pun kini harus mengeluarkan biaya ekstra akibat tanaman mereka terendam air. Selain menyedot air menggunakan pompa diesel, mereka juga harus mengantisipasi serangan penyakit dengan penyemprotan pesticida. Pada awal musim penghujan kali ini, setidaknya 140 hektare lahan bawang merah di tiga desa, yakni Serikayangan, Demangrejo, dan Sukoreno tergenang banjir. Di daerah Serikayangan, mayoritas tanaman sudah berumur di atas 50 hari. Namun kondisi yang paling parah terjadi di daerah Demangrejo dan Sukoreno, tantaran tanaman masih berusia di bawah 50 hari. 55, sebenarnya 60 hari. Karena ini sudah ada airnya banjiran. Petani bawang merah di Sentolo ini berharap, pemerintah daerah dapat turun membantu mengatasi persoalan banjir yang terjadi di kawasan ini. Pasalnya, jika hujan datang lebih awal, deras, dan dengan intensitas yang cukup lama, kawasan ini kerap dilanda banjir. Dengan hujan ini, nanti akan banyak timbul penyakit, Pak. Baik jamur tempe, maupun, kalau di sini jamur tempe, antraknos, maupun penyakit rotol, ini jelas petani akan antisipasi dengan, kalau sudah seperti ini harus pakai pesticida kimia. Jadi kita, ya, penyemprotan. Kalau dalam kondisi seperti ini, dengan menggunakan yang nabati, terlambat dengan, karena nabati, lambat daya bungunya, sehingga mereka sudah menggunakan, kita perbolehkan dengan kimia, artinya tidak kita aneh. Dari Yogyakarta, Mukhawan, Jendana TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.